Korban laka laut di Teluk Balikpapan ditemukan oleh tim gabungan termasuk dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Penajam Pasar Utara. Kepala BPBD PU Kuncoro mengatakan bahwa penemuan dilakukan setelah hampir dua hari pencarian. Korban yang masih berumur 12 tahun itu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kuncoro menjelaskan bahwa korban ditemukan sekitar pukul 7 malam titik 00 wita. Lokasi penemuannya yakni di wilayah perairan Buluminung cukup jauh dari tempat ia jatuh. Ditemukan di Teluk Balikpapan sekitar wilayah perairan Buluminung ungkapnya melalui pesan WhatsApp Senin 22 Juli 2024. Kuncoro mengatakan bahwa korban saat ini tengah berada di rumah sakit Bayangkara untuk kemudian diserahkan kepada keluarganya. Ia menyebutkan bahwa penyebab pasti kejadian tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian termasuk memeriksa motoris speed buatnya. Motoris speed bernama Muhammad Rizal dan Kapten Kapal masih dalam penyelidikan oleh kepolisian, sambungnya. Sebelumnya terjadi laka laut di Teluk Balikpapan yang menewaskan dua orang penumpang. Kejadian itu pada Minggu 21 Juli 2024, tepat pada pukul 9 pagi.40 wita. Speed buat yang mengalami laka laut berasal dari Balikpapan menuju perairan penajam dengan membawa tujuh orang penumpang. Atas peristiwa itu, pemerintah Kabupaten PPU menghimbau masyarakat untuk berhati-hati saat bepergian dengan menggunakan jalur laut. Terlebih BPB di PPU memperjelas bahwa saat ini sedang terjadi cuaca buruk di PPU yang mengakibatkan gelombang cukup tinggi sejak beberapa hari terakhir. Selain itu, telah dibagikan pula 100 life jacket kepada pengguna jasa angkutan laut terutama speed buat. Masyarakat kami minta untuk berhati-hati dan dibatasi dulu bepergian menggunakan jalur laut jika tidak mendesak. Karena cuaca sedang ekstrem, ujar kuncoro. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.